Jemaat dan sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa di hari yang penuh berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Harapan saya kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dari surat kiriman Rasul Paulus kepada Jemaat di Korintus, yaitu 1 Korintus pasal 16 ayat 14. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Demikian firman Tuhan. Kita bersyukur oleh anugerah dan kasih Tuhan, kita diberi kesempatan menikmati hari baru dan kita imani berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Tema renungan kita pada hari ini adalah bekerja dalam kasih. Bekerja dalam kasih. Di dalam pasal 16, kitab 1 Korintus ini, Paulus berbicara tentang beberapa pokok pembicaraan. Yang pertama, tentang bantuan untuk jemaat di Jerusalem. Yang kedua, tentang rencana perjalanan Paulus yang melintasi Makedonia, lalu tinggal beberapa lama di Korintus, lalu kemudian juga tinggal di Epesus, sampai pada hari raya Pentecostal. Hal yang ketiga, yaitu tentang sikap yang seharusnya ditunjukkan oleh orang-orang Korintus terhadap Timoteus, terhadap Apolos, dan juga Stefanus, Fortunatus, dan Achaikus. Lalu yang keempat, berbicara tentang salam yang disampaikan dari jemaat-jemaat di Asia Kecil, dari Aquila, Priscila, dan jemaat di rumah mereka, serta dari saudara-saudara lainnya kepada jemaat di Korintus. Khusus pada ayat bacaan yang kita sudah dengarkan tadi, ini merupakan seruan terhadap jemaat di Korintus, agar mereka melakukan segala pekerjaan mereka di dalam kasih. Apa yang mau kita renungkan dan pelajari dari bacaan pada hari ini? Yang pertama, kita diselamatkan karena kasih Tuhan. Kita diselamatkan karena kasih Tuhan. Dengan kesadaran dan pemahaman bahwa kita diselamatkan karena kasih Tuhan, tentunya kita sangat bersyukur, bersuka cita. Kita diselamatkan karena kasih. Dan dengan pemahaman yang demikian, kita akan merespon keselamatan itu juga dengan menjadi saksi atas kasih Tuhan itu kepada sesama. Kesadaran bahwa kita diselamatkan karena kasih itu juga mau menunjukkan dan mengajarkan kita bahwa kita selamat bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena ada sesuatu yang bisa kita andalkan. Tetapi karena kasih Tuhan dan kita mengimani kasih itu, lalu kemudian kita beroleh keselamatan. Yang kedua, alamilah kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Alamilah kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami, artinya menghidupi, menyadari, merasakan, memahami kasih yang menyelamatkan itu, maka itu akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan akan menjadi sesuatu yang membahagiakan kita. Sesuatu yang mendatangkan sukacita dalam kehidupan kita. Kita mengalami kasih berarti kita sungguh-sungguh menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Dan di dalam menjalani kehidupan ini, kita disertai oleh kasih Tuhan. Kita alami menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan itu bukan kasih yang jauh yang di luar kita, tetapi menjadi kasih yang berada di dalam kita, bersama kita. Kita mengalaminya. Sekaligus juga kita menghidupinya. Menjadi gaya hidup. Gaya hidup yang menyadari kasih Tuhan. Dan gaya hidup yang juga memberikan kasih itu bagi sesama. Lalu yang ketiga berkaitan dengan yang kedua tadi adalah, nyatakanlah kasih dalam hidup keseharian kita. Nyatakanlah kasih dalam hidup keseharian kita. Ketika kita tadi sudah menyadari bahwa kita diselamatkan karena kasih Tuhan, lalu kita mengalami kasih Tuhan itu, maka berikutnya adalah, kasih itu menjadi gaya hidup kita. Kasih itu menjadi sesuatu yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita. Kasih itu menjadi bagian yang mendasar dalam kehidupan kita. Dan itu tentu akan secara otomatis nyata. Kita saksikan dalam hidup keseharian kita melalui pikiran perkataan dan perbuatan kita. Itu sebabnya, ketika tadi Paulus berkata, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Apakah ketika mereka memberi bantuan untuk jemaat di Jerusalem. Apakah ketika mereka menerima kedatangan Paulus, baik itu dalam perjalanan melintasi Makedonia. Atau juga ketika tinggal di Korintus dan juga ketika tinggal di Ephesus. Apakah juga ketika mereka memperhatikan orang-orang yang mendukung pelayanan Paulus, yaitu Timotius tadi, Apollos, Stephanus, Fortunatus, dan Akakaikus. Dan juga ketika mereka menerima salam dari jemaat di Asia Kecil, Aquila, Priscila, jemaat di rumah, dan juga orang-orang saudara-saudara yang lain. Maka mereka melakukan, menikmati semuanya itu dengan kasih. Tidak ada beban. Tidak ada beban memberi bantuan kepada jemaat di Jerusalem. Tidak ada beban menerima Paulus tinggal bersama mereka. Tidak ada beban untuk memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang mendukung pelayanan Paulus. Dan tidak ada beban untuk berdoa bagi orang yang telah memberikan salam baik kepada mereka. Itu yang mau disampaikan. Kiranya ketiga hal ini juga menjadi bagian kehidupan kita ketika kita menjalani hari-hari kehidupan kita. Kita menyadari, kita diselamatkan karena kasih Tuhan. Kita mengalami kasih Tuhan dalam hidup kita. Lalu kemudian kasih itu yang kita nyatakan, kita saksikan, kita wartakan melalui hidup keseharian kita. Apapun rencana kita sepanjang hari ini, apapun yang akan kita lakukan sepanjang hari ini, lakukanlah di dalam kasih. Saya akan mempersembahkan sebuah lagu, kiranya lagu ini menjadi berkat bagi kita semua. Penebus yang maha kuasa, Berilah kami hidupmu, datang dan senantiasa tinggal dalam umatmu. Hingga beserta malaikat yang mengekri menyembah, kami turut memuliakan kasihmu selamanya. Marilah kita berdoa. Bapak di sorga, kami bersyukur untuk firman pada hari ini, yang mengingatkan kami betapa kami diselamatkan karena kasih Tuhan. Dan dengan demikian, kami harus mengalami menghidupi kasih itu dalam hidup kami, serta kami juga menyaksikannya melalui hidup keseharian kami, melalui perkataan pikiran dan perbuatan kami. Kiranya ini menjadi dasar bagi kami untuk menjalani hari-hari kehidupan kami, apapun yang kami kerjakan, kami melakukannya di dalam kasih. Berkati seluruh jemaah Tuhan, berkati seluruh hamba Tuhan, berkati seluruh keluarga kami dimanapun berada, berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami. Bagi saudara-saudari kami yang berada dalam pergumulan Tuhan, berbelas kasihlah bagi mereka. Tolonglah mereka, agar mereka diberikan kemampuan, hikmat, untuk menghadapi dan melewati, melampaui setiap pergumulan kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, apapun yang kami rencanakan, berilah kami hikmat agar yang kami lakukan memuliakan Tuhan, dan menjadi berkat bagi kami dan sesama. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat beraktifitas, sehat, semangat, dan sukacita senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.